Puasa itu fungsinya adalah untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa manusia Maka penting bagi kita semua Bapak Ibn Rahmati Allah untuk menggali, mempelajari, dan menghikmahi ayat-ayat Al-Quran tentang penyucian jiwa Maka itulah Bapak Ibn Rahmati Allah penyucian jiwa ini sangat penting apalagi kalau dikaitkan untuk bangsa kita Allah bersumpah dengan jiwa manusia, kenapa? Karena manusia ini yang menerima taklif, kewajiban dari Allah Untuk memakmurkan bumi dan seluruh isinya, untuk menciptakan keadilan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan umat manusia Dan yang penting kita rawat, kita kembangkan itu yang pertama adalah jiwa, jiwanya Mereka, para pendiri bangsa kita ini jelas, yang ingin dibangun di negeri dan bangsa ini adalah yang pertama adalah membangun jiwanya Makanya lagu Indonesia Raya kan apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Jadi jiwanya dulu yang dibangun Kalau jiwa ini tidak dibangun, jiwanya lemah, jiwanya keropos, jiwanya loyo, jiwanya nggak punya ruh Apalagi ruh agama, maka negara kita ini akan hancur, akan rusak Seperti kata pepatah dan penyair Arab mengatakan Sebuah bangsa akan tetap tegak berdiri eksis kalau jiwa bangsa itu hidup dengan apa? Akhlak, dengan adanya akhlak, dengan berakhlaknya rakyat dan pemimpin Tegak itu negara, tapi kalau akhlak jiwa manusianya, penyelenggara negaranya rusak, maka akan hancur negaranya Maka itu disini Allah bersumpah Untuk apa? Tujuh objek yang menjadi sumpah Allah itu untuk menegaskan Sungguh beruntung orang yang mau menyucikan jiwanya Maka itulah ayat Merupakan pangkal bagi perbaikan umat Islam Jaga hati kita, jangan mau kita diadu domba, dipecah belah Insya Allah itu kerjaan setan, baik setan dalam bentuk jin maupun manusia Satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari Tentang bagaimana Allah ajarkan kita menerima takdir Satu, yang kedua Allah mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip dalam kehidupan Itu dari kisah Nabi Usadat Jadi itu sangat menarik, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran Jadi takdir Allah itu, kalau kita selami itu akan menenangkan hati kita Kalau kita yakin kepada kebaikan Allah Allah itu maha baik, Allah itu maha lembut Allah itu selalu mengharapkan, menginginkan kebaikan buat kita Maka kita tidak akan kecewa, tidak akan kecewa sama Allah Maka mari kita terus menerus pelajari ayat Al-Quran Di bulan Al-Quran, banyak sekali ayat yang akan membuat kita ini hidup optimis Mendapatkan rindu Allah, menjauhi sebab-sebab kehancuran daripada suatu bangsa Yang pentingnya tentang terskiat dan kubus Bagaimana ruh agama ini harus berperan dalam kehidupan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!